hai 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 oke baiklah kawan-kawan kita akan pergi ke kebun kita yang agar jauh dan kita menyebabkan sungai ini ini selalu terjadi banjir ya di lokasi ini dan kita ini banyak sekali mengintar dan kita memutar jauh ini kita yang baru ini bagi nyemprot dari lokasi ini walaupun memutar masih tetap sering kena pancir seperti ini ya teman-teman ya baikulah resikonya kita sebagai petani sawit hari ini kita akan mau nyemprot ya teman-teman saya bercerita dulu perjalanan saya menuju ke kebun saya nah beginilah perjuangan saya untuk pergi ke kebun dan lokasi kebun kita yang baru teman-teman tidak segampang yang kita pikirkan nah ini kita sudah sampai kita pengesian untuk tanki atau drum kita lewat sungai kecil atau kebun kena melipas kali airnya sendiri ya kawan-kawan ya untuk lokasi kita ini nah kita akan persiapan untuk penyemprotan sebelum kita melakukan penyemprotan teman-teman kita pakai mantel dulu ini mantel ini fungsinya agar kita tidak basah walaupun sedikit basah karena kondisi lokasi yang kita akan semprot kali ini ya kawan-kawannya dia cukup tinggi sekali ya karena ini memang jadwal penyemprotannya sudah terlampau jauh lewat ya teman-teman jadi sehingga gelumannya sudah tinggi karena terdiri dari kayu sungkai dan kayu keras semuanya ya teman-teman nah jangan lupa ya teman-teman kita harus pakai masker jika nyemprot lahan sawit atau menggunakan racun usahakan menggunakan masker teman-teman karena ini sangat berbahaya sekali teman-teman kalau perlu kita pakai masker gas karena disini saya tidak tahan pakai masker gas nah saya beli tapi tidak tahan dia berembun tak kelihatannya teman-teman nah ini obat yang kita pakai adalah jump up campur garlon ya teman-teman hingga warnanya seperti ini ya bisa juga kita pakai canvas ya teman-teman nah itu pokoknya ada campurannya ya Ali campur canvas atau garlon starlon campur Ali campur jam up atau jenis obat sistemik apa aja boleh ya teman-teman apa aja boleh yang penting sistemik untuk membasmi gulma yang seperti ini ini gulma keras semua ya jenis pohon-pohonan kayu-kayuan ya ini sangat cepat sali pertumbuhannya seperti singkong ya kawan-kawannya nah ini persiapan-persiapannya seperti ini ya kawan-kawannya ini sangat mudah sekali orang yang mengatakan ini cara penyemprotan sulit tetapi buat saya ini sangat mudah dan ringan karena tidak capek kita pikul-pikul ya teman-teman nah lebih praktis lagi kalau menggunakan drone seperti yang di sawah-sawah itu tapi disini untuk wahan sawit tidak bisa digunakan seperti itu nanti untuk daun sawitnya sering kena ya apalagi sawit kecil atau sawit besar juga sama ini kita menggunakan stick tiga mata ya nah stick tiga mata dan ini kita sebelum nyemprot ya kita atur dulu setelan-setelannya ya untuk setelan kekencangan semprotannya sendiri ya kawan-kawannya nanti kalau terlalu kencang nanti apa ya terlalu boros obat dan juga merusak dari si sticknya dan si mesin pompanya sendiri ya jadi terlalu berat tendangannya seperti itu ya nah ini kita coba dulu di rumput-rumput yang rendah dulu ya kawan-kawannya biar kita tahu tekanannya sekian ya berapa bar tekanannya tapi biasanya untuk mesin yang bagus kelihatan berapa bar tekanannya ya kalau untuk si mesin saya ini sendiri enggak ada sudah di sudah yang alat-alatnya sudah kita modifikasi semua untuk Bypass segala macam sudah kita jebol semua kebobol dan cuma menggunakan selang buang saja ya atau atau selang semprot ini sejujurnya ini kan ada dua ya teman-teman ada dua nah ini kita setel jadi untuk penyetelannya sendiri sangat gampang kita setel aja antara selang buang kedua selang buang ini untuk tekanannya menggunakan keran nah seperti itu ya kawan-kawannya nah ini kita mulai penyemprotan nah beginilah caranya teman-teman lebih gampang dan mudah dan ringan ya kecuali kalau ada nyangkut tapi kita di sini cuma menggunakan selang 50 meter ya kawan-kawannya seperti itu ini teman-teman lihat ya kondisi kebunnya seperti ini ya kawan-kawannya tidak gampang tidak semudah yang teman-teman pikirkan untuk perawatan sawit ini yang dari nol seperti ini teman-teman karena kita pembukaan lahan dengan bibit yang masih kecil tidak kelihatan sama sekali dalam ditumpuk dipenuhi oleh gulma ya tetapi sabarlah karena kita dalam bertani sawit ini perlu bersabar karena butuh proses ya nanti kita naikmati hasilnya di lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depannya tergantung perawatan ya kalau perawatan bagus tiga tahun sudah menghasilkan teman-teman kalau perawatan bagus kalau seperti perawatan saya sendiri pribadi baru menghasilkan tuh sekitar lima tahun sampai tujuh tahun ya teman-teman baru merasakan hasil dan nikmatnya hasil sawit ya nanti kita mau beli apa-apa aja bisa ya teman asalkan menabung nah ini teman-teman bisa lihat sangat tinggi sekali ya nah ini kita lihat nah ini pohon sungkai ya sungkai kalau kami sebut di sini sungkai tidak tahu kalau sebutan kalian di luar sana ya tulis saja di kolom komentar apa sebutan teman-teman untuk kayu-kayuan seperti ini ya ini kalau di sini sebut sungkai ya sungkai dan kayu ini sangat subur seperti singkong di sini ya seperti pohon singkong atau kayu singkong kubi singkong ya nah ini kena terlalu tinggi saya rasa menggunakan galah seperti ini ini kita sambungkan sepanjang tiga meter ya teman-teman nah sudah tinggi sekali untuk ini ini sudah kita ketahukan seharusnya ini sudah tiga bulan empat bulan tiga bulan ini empat bulan sudah tinggi sekali ya untuk kayu sungkai ini sendiri ya seperti seperti singkong ya kita teman-teman lihat pertumbuhan singkong ya itu sudah seperti kayu sungkai ya dan membaca sendiri kita menggunakan kontak sistemik jangan menggunakan satu kontak untuk di sungkai ini ya jangan kita pakai kontak kalau kontak dia tidak mati ya cuma mati daunnya saja batangnya tidak mati ya nah seperti itu berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman mungkin teman-teman yang sudah lama bertani sawit mungkin sudah tahu kalau jenis kayu sungkai tapi kemungkinan kayu sungkai ini cuma ada di Kalimantan ya enggak tahu kalau di Sumatera ya teman-teman ada atau tidak ya kita enggak tahu karena YouTube youtuber yang dari sana enggak pernah menceritakan hal tersebut ya kita tahunya di Kalimantan saja yang banyak kayu sungkai ini rata-rata ada ya khususnya di tempat saya mayoritas ya bahkan ditanam di hutan HTI juga hahaha nah ini seperti ini ya kawan-kawannya untuk campurannya sendiri obat yang kita pakai adalah itu drum 200 liter ya dengan obat satu liter setengah untuk membasmi ini kita harus dosisnya cukup tinggi nah ketinggian sih sebenarnya dosisnya seharusnya 350 liter ya untuk satu liter setengah obat biasanya tetapi di sini kita upgrade atau kita tinggikan dosisnya karena memang teman-teman bisa lihat keadaan apa ya gulmanya seperti ini ya ini sudah tertutupan semua sawitnya sawitnya enggak kelihatan sama sekali ya bisa sih dilakukan penebasan dulu tapi kita buang-buang waktu karena lokasi kita yang lain Mas sudah ngantri atau menunggu ya untuk penyemprotan berikutnya ya teman-teman ya seperti itu mungkin teman-teman bisa belajar cara penyemprotan seperti saya ini teman-teman lihat kondisinya seperti ini kawan-kawan tinggi sekali teman-teman bisa lihat ini kodio dari dekat ya oke punya pokoknya nah ini kita hasilnya yang kemarin ya karena masih banyak sisa ini hasilnya yang berapa bulu tiga hari yang lalu ya eh ini tiga hari ada yang tiga hari nah ini yang ada yang tiga bulan sudah ada bahan tumbuh nah sawitnya segede gini saja teman-teman eh yeah uh you